Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doa Pedia Menikah adalah salah satu sunnah rasul yang bernilai pahala tinggi Kewajiban menikah bagi umat muslim juga telah dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis Namun tentunya menikah juga tidak boleh dilakukan asal-asalan Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan demi terciptanya kebahagiaan kehidupan setelah menikah Salah satunya perkara memilih jodoh Seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita sebaiknya mempertimbangkan 4 kriteria yakni agama, nasab, kecantikan, dan harta Namun yang paling utama adalah memilih berdasarkan agama yang baik Dan berikut 17 sifat wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam Apa sejakah? Yuk simak selengkapnya Namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan lagi lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa-doa hikmah dan juga khasana pengetahuan tentang Islam Ada pun bagi Anda yang suka dengan video ini Yuk klik tombol like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya 17 sifat wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Islam Yang pertama Wanita yang suka mengeluh Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi adalah yang suka mengeluh Kebanyakan kalau menikah wanita yang suka mengeluh maka suasana rumah akan terasa sumpek Jika diberi uang sedikit mengeluh Ditimpa musibah mengeluh setiap saat mengeluh Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam dan bisa memicu konflik dalam keluarga Sebagai manusia kita wajib bersyukur atas apa yang telah diterima Kemudian yang kedua Wanita yang suka mengadu Sifat seperti ini bisa memicu hancurnya rumah tangga Sejatinya seorang istri tidak boleh mengumbar kecelekan suaminya dan jika terjadi masalah dalam rumah tangga sebaiknya tidak terburu-buru mengadu pada orang tua Yang ketiga, wanita yang suka mengungkit kebaikannya Salah satu sifat yang cenderung pada diri wanita adalah selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan Lebih berbahaya lagi, terdapat wanita yang suka mengungkit kebaikannya Sifat tersebut tentu adalah sifat terjelas sebab bagaimanapun juga Islam tidak pernah mengajarkan untuk bersifat ria Perbuatan kebaikan sudah ada catatannya di sisi Allah Ta'ala Jadi tidak perlu diumbar Yang keempat, wanita yang tidak pernah merasa puas Sifat wanita yang cenderung selalu merasa kurang dengan kata lain tamak ini haruslah dihindari Sifat tersebut dapat merugikan perekonomian suami bahkan menyiksa batin Dari Abdullah bin Umar radiyallahu'an bahwasannya Nabi s.a.w. bersabda Allah tidak akan memandang istri dengan pandangan rahmat yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal istrinya butuh kepadanya Yang kelima, wanita yang suka mengingat kejelekan orang lain Sebaiknya hindarilah menikahi wanita yang bersifat pendendam dan suka mengingat kejelekan orang lain Wanita dengan karakter demikian cenderung melupakan kebaikan-kebaikan suami dan yang diingat hanyalah keburukannya saja Sifat ini bisa menghapus harapan rumah tangga bahagia Kemudian yang keenam, wanita yang suka berselingkuh Di zaman sekarang ini, wanita bermain dengan laki-laki dianggap biasa saja Padahal pergaulan dalam Islam memiliki batasan-batasan tertentu Wanita tidak boleh bergaul secara bebas dengan laki-laki yang bukan muhrib Kecuali untuk urusan-urusan penting saja Misalnya pekerjaan, aktivitas jual-beli, urusan sekolah, dan hal-hal lain yang memang tidak bisa dihindari Namun jika bergaul tanpa alasan Misalnya jalan berdua, duduk di taman, bercanda layaknya sesama wanita, bergandengan tangan, berpelukan, dan sejenisnya Maka hal itu tentu dilarang Menikahi wanita dengan sifat demikian bisa membahayakan kehidupan rumah tangga Bukan tak mungkin Ia akan terbawa rayuan laki-laki lain sehingga memicu perselingkuhan Oleh sebab itulah, dikailah wanita yang baik secara agamanya Lalu yang ketujuh, wanita yang terlalu hobi berdandan Berdandan memang tidak dilarang dalam Islam Justru seorang wanita dianjurkan merias diri guna menyenangkan hati suaminya Namun demikian, berdandan berlebihan juga tidak baik Ini tidak hanya membuat wanita melupakan tugas utamanya sebagai istri Tapi juga menjurus kepada sifat boros Selain itu, seseorang istri juga tidak diperbolehkan berdandan berlebihan ketika keluar rumah Sebab bisa mengudang lirikan dari laki-laki lain 8. Wanita yang cerewet Wanita memang cenderung lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki Hal itu wajar-wajar saja Namun apabila wanita terlalu banyak omong atau kata lainnya cerewet Maka sebaiknya jangan dinikahi Cerewet disini yang berarti dalam ruang lingkup negatif Misalnya suka marah-marah dan mengeluh berlebihan 9. Wanita yang sombong Sombong atau berbangga diri jelas bukanlah sifat yang diajarkan dalam Islam Maka dari itu, sebaiknya hindarilah menikahi wanita yang berkarakter sombong Sebab ucapan dari orang-orang yang sombong biasanya akan menyakiti hati Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gudung-gudung Surat Al-Isra ayat 37 Nabi Muhammad SAW pun bersabda yang artinya Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong Walaupun hanya seberat biji sawi Hadis riwayat muslim Kemudian 10. Wanita yang bersifat kelaki-lakian Wanita bersifat kelaki-lakian alias tomboy juga sebaiknya tidak dinikahi Mengapa? Karena Islam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki begitu pula sebaliknya Selain itu, dari survei juga membuktikan bahwa kebanyakan laki-laki tidak menyukai wanita dengan karakter kasar, gagah, dan berpakaian mirip dengan laki-laki 11. Wanita pemalas Kriteria istri yang baik dalam Islam adalah yang mampu memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga Menikahi wanita pemalas tidak ada artinya Pada dasarnya, laki-laki menikah dengan tujuan agar ada seseorang yang merawat dirinya Bukan sekedar menemani saja Nah, jika istri bersifat pemalas, maka otomatis pekerjaan rumah jadi terbengkalai Tanggung jawab terhadap anak-anak pun mungkin juga tidak bisa dilakukan 12. Wanita materialistis Wanita materi atau materialistis juga merupakan golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam Wanita dengan karakter ini bisa merugikan suami dan menghancurkan perekonomian keluarga Selain itu, sifat boros atau menghambur-hamburkan uang juga dibenci oleh Allah Ta'ala 13. Wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya Kedudukan wanita dalam Islam sangatlah mulia dan dilindungi Namun, wanita yang mulia adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya Sedangkan wanita yang tidak bisa menjaga dirinya misalnya saja gemar berzina Ini adalah dosa yang tak terampuni dalam Islam Wanita seperti itu sebaiknya dihindari karena berzina adalah dosa besar Kecuali orang tersebut sudah bertaubat, maka boleh untuk dinikahi 14. Wanita pendenggi Sifat denggi atau iri hati adalah sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala Sifat denggi bisa menyebabkan penyakit ein yang merugikan diri sendiri dan membuat hati sulit bersyukur Maka dari itu, jauhilah sifat denggi dan sebaiknya dihindari Menikah dengan wanita pendenggi 15. Wanita yang terlalu pencemburu Orang bilang cemburu adalah tanda cinta Tapi ketahuilah bahwa cemburu berlebihan justru tidak baik dan bisa memicu pertikaian Bahkan menghancurkan bahtera rumah tangga Oleh sebab itu, sebaiknya jangan menikah dengan wanita yang terlalu posesif alias pencemburu 16. Wanita yang suka mengumpat Mengumpat merupakan perbuatan terjela Seseorang yang suka mengumpat tidak hanya dibenci manusia lain, tapi juga dibenci oleh Allah Kemudian yang terakhir, yaitu 17. Wanita keras kepala Wanita keras kepala biasanya sulit menerima masukan Saat salah, ia tidak mau diingatkan Apabila diberikan nasihat, juga cenderung meralaikan Maka dari itu, jangan menikahi wanita berkarakter keras kepala Sebaliknya, nikahilah wanita yang lembut hati dan baik budi pekeratinya Bagi lelaki yang soleh, memilih seorang calon istri hendaknya mengutamakan agama Ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam adalah wanita yang memiliki ilmu agama dan santun akhlaknya Menikahi wanita yang demikian, maka insya Allah sudah cukup untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh